Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang ke channel saya Di malam yang berbahagia ini alhamdulillah tidak turun hujan Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya Pada hari ini saya akan memberikan kalian semua satu tutorial 10 cara menghemat baterai laptop kesayangan kamu Kalau kamu memiliki laptop yang mulai kamu rasakan cepat sekali habis ya Atau mulai boros, silahkan kamu tonton video ini Kenapa baterai kamu boros padahal kamu tidak melakukan hal-hal yang berat di laptop kamu Apa kamu sudah cari tahu kenapa baterai laptop kamu boros? Kalau belum, saya undang teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai Agar kamu dapat menghemat baterai laptop kamu dan kamu dapat menggunakannya dengan lama Mau tahu bagaimana caranya? Let's get tutorial started Oke, jadi yang teman-teman harus lakukan pertama kali itu adalah Tentu saja kalian harus mengurangi cahayanya ya Jadi cahayanya itu harus dikurangin Banyak macam cara untuk mengurangi cahaya Kebetulan di laptop saya ini saya harus menggunakan Fn dengan F5 ya Mungkin di layar tidak akan terjadi perubahan ya Karena biasanya begitu setiap kali saya menurunkan saya punya cahaya laptop itu Biasanya di komputer atau di rekaman saya itu tidak terjadi sesuatu Saya coba turunkan ya Jadi saya pencet Fn lalu F5 Teman-teman bisa lihat ya Ini teman-teman bisa lihat di sini Ini cahayanya sudah yang paling kecil banget ini Sekarang coba saya naikkan Mungkin kalian tidak melihat ya perubahannya Tapi yang jelas di laptop saya itu ada terjadi perubahan Jadi biasa rekaman saya itu memang dia tidak menangkap perpindahan cahaya ya Itu yang pertama Lalu yang kedua Untuk membuat baterai teman-teman hemat itu Kalian harus gunakan yang namanya black wallpaper Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya Ini gambar sepatu Lalu di samping kiri kanannya itu hitam Jadi ketika kalian menggunakan yang atau gambar yang cerah itu Maka pikselnya juga akan dia menyala terus Dan membutuhkan banyak Daya ya Kalau kalian mau lihat Oke saya coba ya Saya next desktop Kalian bisa lihat sini Nah ini juga tetap kalian bisa lihat Cahayanya itu cahaya hitam Oke makanya AMOLED itu Samsung punya Dia sengaja yang menghitamkan supaya bisa menghemat baterai ya Kemudian next lagi coba Nah kalian bisa juga lihat ya ini hitam semua Selain daripada bisa menghemat kalian punya baterai juga enak ya di mata kalian itu enak Kalian bisa berlama-lama di depan laptop atau komputer Saya next ke lagi Ini juga warna hitam meskipun Apple ya Itu yang kedua Nah sekarang mari kita menuju ke cara yang ketiga ya ini Kalian kalau memakai keyboard backlight Tidak semua laptop memiliki keyboard backlight Biasanya laptop-laptop yang agak mahal ya Yang 7 jutaan ke atas 6 jutaan juga ada 5 jutaan juga ada Tapi biasanya ini laptop yang memiliki Backlight itu laptop yang agak mahal Laptop saya jujur saja laptop jadul Alhamdulillah saya tidak memiliki backlight Saya mau sih sebetulnya Jadi kalau bisa teman-teman matikan backlightnya kalau kalian tidak gunakan Silahkan kalian gunakan backlightnya kalau kalian menggunakannya pada malam hari dan minim cahaya Itu masih diperbolakan karena itulah gunanya backlight Jadi itu yang ketiga sekarang kita menuju yang keempat Salah satu cara untuk menghemat baterai itu kalian gunakan slider ya Jadi slider kecerahan Teman-teman bisa lihat sini ya ini baterai ini Di gambar baterai Klik aja ini Nah kalian bisa lihat sini slidernya ya Kalian bisa kasih kurangin Sekali lagi ya Mungkin kalian tidak akan melihat perubahannya Bawaannya rekaman saya ini begini Jadi tapi saya melihat kok perubahannya ya Yang jelasnya teman-teman bisa lihat ya Ini saya sudah kasih turun Oke saya kasih turun banget Kalau saya kasih mau naik lagi juga boleh Jadi gunakan slider ini Disamping daripada FN F3 tadi Kalian juga bisa gunakan slider yang ini Biasanya banyak sih teman-teman laptopnya itu FN atau F3 nya sudah rusak Makanya kalian gunakan aja slider yang kayak ini Oke Jadi itu yang keempat Sekarang mari kita menuju yang kelima Untuk yang kelima ini kalian periksa power Oke dan slip settingnya Maksudnya gimana Jadi kalian jangan biarkan kalian punya laptop itu berlama-lama untuk idle Sementara tidak mati ya Kita lihat kita masuk ke control panel supaya lebih cepat Kemudian teman-teman masuk ke sini power option Di power option ini Kalian lihat sini ya Change plane setting Ini kan balance ya Ini teman-teman bisa lihat balance karena saya menggunakan baterai ini Nah disini Kalian bisa teman-teman bisa lihat turn off display ini Waktunya 25 menit Biasanya saya gunakan 25 menit itu kalau saya sementara buat video Atau saya sementara rendering Karena saya tidak tahu rendering saya Hasil video saya itu berantakan gara-gara dia harus mati Jadi kalau bisa kalian tidak mengerjakan hal yang berat Kalian sebaiknya kasih turun ini menjadi 3 menit atau 5 menit Kecuali kalau kalian menggunakan baterai Kalian bisa lihat ya Kalau saya pakai baterai Oke itu Ya untuk slipnya itu 1 jam Lalu kalau saya menggunakan listrik atau power itu 4 menit Dan slipnya itu 2 jam Oke jadi itu yang kelima ya Sekarang kita masuk ke yang ke-6 Nah yang ke-6 ini Ya selain daripada yang tadi yang slipnya kalian harus atur Kalian sebaiknya juga gunakan baterai saver Oke yang mana itu Itu kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang berat ya Gunakan baterai saver Kita masuk lagi kali ini ke setting ya Kita masuk ke setting Ini sudah ada settingannya Kemudian teman-teman maju Oke menuju ke sini Display, sound, notification, and power Nah kemudian teman-teman menuju ke baterai ini Ini dia Teman-teman pilih ini Battery saver ya Penghemat baterai To get more from your battery when it's running low Limit notification and background activity Ini untuk mendapatkan banyak atau untuk mendapatkan lebih daripada baterai kamu Oke limit, batasi, notifikasi, dan juga background activity Jadi ini saya sudah kasih on ya Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya Jadi on ini Battery savernya on Penghemat baterainya on Kenapa? Karena saya menggunakan baterai Tidak menggunakan listrik Sekarang mari kita menuju yang ke 7 Kalau teman-teman ingin agar baterainya itu bertahan lama Tidak boros Saya sarankan gunakan RAM yang cukup Jadi gunakan RAM yang cukup Random access memory yang cukup Ingat ya minimum requirement untuk Windows 10 itu 4GB Jadi kalau kalian hanya memiliki 2GB Sebaiknya kalian jangan menggunakan Windows 10 Gunakan saja Windows 8 atau Windows 7 Sebetulnya saya tidak rekomendasikan untuk menggunakan Windows 7 ya Windows 8 masih baik Kenapa? Karena Windows 7 itu sudah tidak lagi di support Sudah tidak lagi didukung oleh Microsoft Sedangkan 8 Microsoft masih mendukungnya Jadi sebaiknya paling kurang harus 1GB Kalau kalian bisa nambah RAM itu lebih baik lagi Kalau bisa tambahkan 4 lagi menjadi 8 Atau ya 12 atau 16 Mungkin 16 terlalu besar kali ya Jadi cukup lah 12 Jadi saran saya kalau kalian nanti mau membeli laptop baru Kalau bisa pilih laptop yang bisa ditambah RAMnya Dipilih yang dual slot atau dual channel Itu yang ke 7 ya Sekarang mari kita menuju ke yang 8 Yang 8 ini Jadi teman-teman kalau tidak gunakan Wi-Fi nya Tidak gunakan Bluetooth nya Sebaiknya kamu matikan saja Kenapa? Tentu saja kalau Wi-Fi nyala terus Tentu saja dia connect terus ke internet Begitupun juga kalau Bluetooth nya nyala terus Maka dia akan terus-terus mencari Bluetooth pairing ya Nah kalau teman-teman mungkin nanya Loh sobat kok gunakan ini Apa Bluetooth nya dikasih hidup? Nah kebetulan saya menggunakan Mouse Bluetooth Oke jadi saya harus gunakan Tapi kalau saya sudah tidak gunakan ini mouse Pasti saya akan matikan ini Oke jangan lupa tuh ya Yang nomor 8 itu matikan Bluetooth Dan juga Wi-Fi nya Kalau kamu tidak pakai Kalau pakai ya jangan dong Bagaimana carnya mau dipakai kalau dimatikan Itu yang ke 8 Sekarang mari kita menuju yang ke 9 Yang ke 9 ini usahakan laptopmu selalu dalam keadaan suhunya dingin Bukan dingin ya tapi suhunya dingin Tidak panas Sekarang kalian bertanya Loh saya main game gimana tanggung cara untuk membuat dingin? Nah banyak cara ya Yang pertama kalau bisa kalian berada di ruangan ber AC Oke jadi tidak akan membuat laptop teman-teman itu akan cepat panas Lalu tanya Loh saya nggak punya AC Saya boro-boro AC Saya makan aja susah Nah kalau gitu pakai kipas angin Oke saya pribadi nggak punya AC ya Saya punya kipas angin doang Lalu kalian tanya lagi Loh kan yang harus didingin itu kan laptopnya Nah pakai yang namanya cooling pad Ya jadi pakai cooling pad Banyak kok yang murah-murah Saya pribadi menggunakan cooling pad ini ya Agar supaya baterainya itu bisa didingin oleh cooling pad Jadi cooling pad itu banyak kok Ada yang harga 40 ribu 50 ribu Bahkan ada yang ratusan ribu juga Silahkan kalian pilih aja yang kalian sukai Sesuai dengan budget kalian Dan sekarang kita menuju ke yang terakhir Yang ke-10 Apa itu yang ke-10 Sekali lagi kalau tadi sudah gunakan RAM Sekarang tolong ya Sekarang ini udah 2021 Jadi gunakanlah SSD Ya saya ingin cerita sedikit Laptop saya ini laptop jadul Sudah 4 tahun Ini adalah Asus X454YA Ini sudah 4 tahun Alhamdulillah 6 bulan yang lalu Saya menggantinya harddisknya itu dengan SSD Kemudian CD-ROMnya saya kasih keluar Dan CD-ROMnya itu saya taruh disitu harddisk saya yang 500GB Jadi laptop saya ini menggunakan 2 macam penyimpanan Yang pertama Untuk sistem saya gunakan SSD Dan untuk penyimpanannya saya gunakan harddisk Alhamdulillah bedanya itu Ada warna saya langit dan bumi ya Saya gak mau bilang langit dan bumi Tapi cepat sekali Saya kira itu saja ya 10 cara menghemat baterai laptop Kesayangan kamu Jadi kalau kamu Tidak ingin Baterai kamu cepat habis Ketika kamu menggunakan yang namanya laptop Silahkan ikuti 10 cara ini Insya Allah kalian bisa bertahan agak lama-lama Dan tentu saja Kalian juga bisa menghemat Uang kalian Untuk membeli baterai yang baru Buat teman-teman yang belum nonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Beri saya like kalau teman-teman like Dislike saja kalau memang tidak suka Dan jangan lupa juga Beri komen ya Kalian juga boleh request tutorial yang kalian inginkan Dan please Sekali lagi please Tolong share juga video saya ke teman-teman yang lainnya Agar di kemudian hari Channel saya bisa berkembang dan berkembang Akhirnya Thank you for watching Thank you folks Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton